Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat Bagaimana pekerjaan kalian di rumah? Apakah sudah membantu orang tua di rumah pagi ini? Atau mungkin sudah sholat duha? Sudah bantu mama nyamuk? Semoga, ibu harap kalian Walaupun melaksanakan pembelajaran dari rumah Tidak malas juga untuk membantu orang tua kalian di rumah Oke, kita lanjut yuk Pembelajaran kita hari ini Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas Tentang materi tema 2, subtema 1 di pembelajaran 2 Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 Oke, untuk siswa kelas 6 Mari kita mulai belajar Ya anak-anak, tidak perlu berlama-lama Mari kita mulai melaksanakan pembelajaran 3 kali ini Masih di tema 2, di subtema 1 Oke, kita langsung ke PB3 ya Di sini ada, di halaman 17 Ada Siti Ya Siti Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketenteraan Dia kuat dari Siti hari ini ya Di buku paket Oke, di bawahnya ada ayam mencoba ya Anak-anak di sini Hari ini kamu akan bermain di luar Permainan ini disebut talikan pitanya Perhatikan cara bermainnya Kalian bisa baca nih, rule untuk games Talikan pitanya Buku paket Nanti mungkin bapak ibu guru pencah sekalian Yang akan membantu melaksanakan hal tersebut Oke, di sini Di halaman 18 juga nanti ini Akan dijelaskan oleh bapak ibu guru dari PJOKA Kalian di sekolah Ya Ibu hanya akan membahas ke tematik saja Di halaman 19 Di sini ada yang mengamati ya Kita baca bersama-sama yuk Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerjasama Untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda Namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama Untuk melengkapi informasi Mereka pergi ke perpustakaan umum Dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya Ya itu dia Oke, berikut adalah informasi yang mereka peroleh nih Dari si Udin dan teman-temannya Ada suara motor Oke, ini dia Ada pohon bambu Kalian lihat di sini ya pohon bambu Pohon bambu mempunyai ciri-ciri halus Ciri-ciri halus Ciri-ciri khusus Yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam Bulu yang tajam terdapat pada batang Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal Ya Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya Adaptasi adalah Garis bawah ya Adaptasi adalah Ciri-ciri khusus Yang dimiliki tanaman atau tumbuhan Untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu Ya adaptasi itu bisa disebut dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan Ya Menyesuaikan diri dengan lingkungan Berdasarkan habitatnya Tumbuhan dibagi menjadi Tiga jenis Ya Pertama Hidrofit 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 adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya Ada di permukaan air Akarnya berada di air Memiliki rongga udara dalam batang Atau tangkai daun Daunnya muncul ke permukaan air Contohnya tumbuhan ngukna atau kangkung Ngukna Kalau dibagi jadi ngukna Yang kedua adalah Hidrofit 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 adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab Tidak dalam air tetapi dalam kelembabannya Tubuhnya terdiri atas Ada suara motor Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar batang dan daun Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung Itu adalah hidrofit Cara tumbuhan hidrofit beradaptasi Yang ketiga yaitu serofit Oh iya untuk hidrofit contohnya itu pakis Yang ketiga yaitu serofit Serofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering Tumbuhan ini memiliki daun tebal Sempit Kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sistik atau bahkan tidak mempunyai daun Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air Akarnya panjang Contohnya tumbuhan lidah buaya Lidah dan buaya Siaya Oke kita langsung ya Untuk dapat bertahan hidup Tumbuhan perlu menyusahkan dan melindungi diri Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya Diskusikan dengan kelompoknya Diskusi kamu ya Pilihlah salah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu Tulis hasil temuanmu pada diagram fryer berikut Jadi kamu memilih tumbuhan ya Salah satu tumbuhan Kita akan coba ya Satu tumbuhan apa nih Itu dia ya Anak-anak jangan lupa beradaptasi itu adalah Penyesuaian diri terhadap lingkungan Oke Ibu akan coba disini ada cara tumbuhan menyesuaikan diri Menyesuaikan diri Coba Yang tadi kita sudah baca nih Kalau kangkung Batangnya berongga dan daun berada di atas air Lalu yang kedua teratai Teratai memiliki batang berongga dan daun yang lebar Lalu bambu Kamu bisa tulis disana juga bambu Mempunyai bulu-bulu halus yang tajam dan menyebabkan gantang Ecing gondok Memiliki tangkai daun berongga dan daun lancip Lidah buaya Memiliki daun tebal, sempit, berbentuk duri dan sisik Dan pakis Yaitu menggulung daunnya Untuk adaptasi dengan lingkungan yang lembab Seperti ini dia Diagram frayer Lalu diagram frayer yang kedua adalah Cara tumbuhan melindungi diri Kalau ibu mengambil contoh Misalnya mawar Melindungi dirinya Memiliki duri pada batangnya Nangka Memiliki getah yang banyak dan lengket Terus putri malu Daun mengatuk jika terkena rangsang Atau sentuhan Pohon jati Daun merangga saat kemarau Kantung semar Memiliki kantung penjebak serangga Kantung semar Lalu bunga bangkai Memiliki bau busuk untuk menarik serangga Seperti ini dia Diagram frayer yang kedua Itu dia ya Anak-anak Dua jawaban Kita masuk ke Selanjutnya Yaitu disini ada Ada teksnya di halaman 22 Kita baca bersama-sama Proklamasi kemerdekaan Indonesia Memberi makna yang sangat penting Bagi bangsa Indonesia Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan Rakyat Indonesia memiliki negara merdeka Berdaulat dan bermartabat Tonggak sejarah tersebut Tidak akan terjadi Apabila tidak ada anak bangsa Yang berani memproklamirkan Kemerdekaan Mereka adalah pejuang bangsa Yang tidak boleh dilupakan Berikut adalah para pejuang bangsa Yang telah berjasa terhadap Kemerdekaan negara Indonesia Insinyur Sukarno Merupakan salah satu orang Yang berjasa dalam mendirikan Negara Republik Indonesia Sebagai negara berdaulat Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 Dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 Bung Karno menyusun konsep Tekst proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maida Bersama Bung Hatta Dan Mr. Ahmad Subarjo Ia kemudian menandatangani Tekst proklamasi atas nama bangsa Indonesia Bersama Bung Hatta Bung Karno membacakan Tekst proklamasi kemerdekaan Indonesia Di kediamannya Di Jalan Pengangsaan Timur Nomor 56, Jakarta Yang kedua ya ini Dr. Randes Haji Muhammad Hatta Atau Bung Hatta Lahir di Bukit Tinggi Sumatera Barat 12 Agustus 1902 Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 Pada usia 77 tahun Bung Hatta Menyusun konsep Tekst proklamasi Bersama Bung Karno Dan Mr. Ahmad Subarjo Ia ikut menandatangani Tekst proklamasi Atas nama bangsa Indonesia Bersama Bung Karno Muhammad Hatta Adalah wakil presiden pertama Indonesia Selain itu Beliau adalah Bapak kooperasi Indonesia Lalu yang ketiga ini Paragraf yang ketiga adalah Ahmad Subarjo Joyo di Suryo Yang lahir di Karawang Jawa Barat 23 Maret 1896 Dan wafat 15 Desember 1978 Pada umur 82 tahun Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia Yang pertama Ahmad Subarjo Merupakan salah seorang tokoh Dari golongan tua Yang berperan Dalam mempersiapkan Proklamasi kemerdekaan Indonesia Ahmad Subarjo Ikut menyusut Konsep teks proklamasi Di rumah laksamana Tadashi Maeda Bersama Bung Karno Dan Mbak Hatta Selanjutnya Yaitu Paragraf selanjutnya Laksamana Tadashi Maeda Laksamana Tadashi Maeda Maeda adalah Seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang Beliau membantu Persiapan konsep Tekst proklamasi kemerdekaan Dengan mempersilahkan Rumahnya digunakan Untuk kegiatan yang Sangat penting Di rumahnya Berkumpul Para tokoh bangsa Yang berjasa besar Walaupun beliau Orang Jepang Beliau rela Membantu Indonesia Karena simpati Terhadap rakyat Indonesia Lalu yang selanjutnya Yaitu Sukarni Sukarni lahir di Blitar Jawa Timur 14 Juli 1916 Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 Pada usia 54 tahun Nama lengkapnya Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiewirjo Sukarni adalah Salah seorang Tokoh pemuda Dan pejuang Yang gigih melawan Pejajah Sukarni mengusulkan Agar yang menandatangani Tekst proklamasi Adalah Bung Karno Dan Bung Hatta Atas nama Bangsa Indonesia Selanjutnya Yaitu adalah Ibu Fatmawati Fatmawati Yang bernama asli Fatimah Lahir di Bengkulu Pada tahun 1923 Dan meninggal dunia Di Jakarta Pada tahun 1980 Beliau dimakamkan Di Taman Makam Pahlawan Di Kalibata, Jakarta Fatmawati Menjahit Bendera Pusaka Sangsaka Merah Putih Yang dikibarkan Pada upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Di Jalan Pengangsaan Timur Nomor 56 Jakarta Selanjutnya Yaitu Sayuti Melik Tekst proklamasi Kemerdekaan Diketik oleh Sayuti Melik Sayuti Melik Adalah tokoh pemuda Yang juga sangat berperan Dalam proklamasi Kemerdekaan Indonesia Sayuti Melik Mengetik naskah Proklamasi Setelah ia Sempurnakan Dari tulisan tangan Bung Karno Itu dia Paragraf atau wacana Dari tokoh-tokoh Para pejuang proklamasi Kemerdekaan Indonesia Di halaman 24 Berdasarkan bacaan tersebut Isilah peta pikiran berikutnya Ada peta pikiran ya Anak-anak Kita coba jawab ya Pertama Apa Apa Katanya Apa 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 Peristiwa yang terjadi Pada bacaan di atas Ini sebuah pertanyaan ya Lalu Mengapa Mengapa Proklamasi sangat penting Bagi bangsa Indonesia Lalu Siapa Siapa tokoh-tokoh Yang terlibat Dalam penyusunan Tekst proklamasi Lalu Bagaimana Bagaimana Proses penyusunan Tekst proklamasi Kemerdekaan Indonesia Kapan Kapan Tekst proklamasi Indonesia disusun Dimana Dimana Tekst proklamasi Disusun Disini Diskusikan Peta pikiranmu Dengan teman Kelompokmu Karena itu kan Berupa pertanyaan Lalu Kembangkan informasi Pada peta pikiran Dan serahkan kepada gurumu Pertanyaan-pertanyaan tersebut Kalian bisa jawab Berdasarkan bacaan Yang ada Di dalam Bacaan Lalu kalian rubah Menjadi Sebuah paragraf Yang dikembangkan Pertanyaan tersebut Oke Anak-anak Cukup sekian Pelaksanaan Pembelajaran hari ini Dari ibu Di Tema 2 Subtema 1 Di PB3 Besok hari Kita akan Bertemu lagi Kita akan membahas Pembelajaran keempat Oke Tetap jaga kesehatan Jangan lupa menggunakan masker Stay safe Stay healthy Tetap kalian juga Melaksanakan pola hidup Bersih dan sehat Supaya kalian terhindar Dari berbagai macam penyakit Dan tentunya yang paling utama Terhindar dari COVID-19 Oke Ciao Wassalamualaikum Selamat belajar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati